Ada hadnya misalnya Misalnya kalau orang berzina menurut hukum Islam Apa hadnya? Yaitu misalnya Dicambuk kalau dia belum menikah Kalau sudah menikah dirajam Ini namanya had Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan had Menetapkan had bagi sebagian hukum agama Sebagian dosa Dan ketika dosa itu ada hadnya Menandakan bahwa dosa tersebut Merupakan dosa besar Jadi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan had Maka jangan kalian masuk ke dalam Hal-hal yang dilarang tersebut Kemudian 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 Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan Rasulullah s.a.w. Meninggalkan Penjelasan beberapa hukum Rahmatan lakum Karena rahmat bagi kita Jadi kalau misalnya Hal tersebut sudah Tidak dijelaskan sama Nabi Maka apa hukumnya? Jangan kita terlalu Banyak bertanya Sahabat Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda Yaitu Tinggalkan Yaitu Tinggalkan Bertanya Untuk apa yang saya tinggalkan Bagi kalian Jangan banyak bertanya Pa'innama ahlakalladina Minkablikum Sesungguhnya Sesungguhnya Yang menjadikan binasa Kaum sebelum kalian Yaitu apa? Kasratu masa ilihim Waktilafuhum alam ambiyahim Yaitu Banyaknya mereka bertanya Terhadap Nabi-nya Tapi bertanya Tidak untuk diamalkan Dan Mereka selalu Menentang Nabi terhadap Apa yang Nabi Jelaskan kepada Mereka Di zaman Nabi Sebelum Nabi Muhammad S.A.W Jadi Para sahabat Memahami hal tersebut Jadi Nabi Para sahabat Tidak Bertanya banyak Kepada Rasulullah S.A.W Mereka hanya Menerima Penjelasan Hanya menerima Penjelasan Kalau Seandainya Ada yang bertanya Dari kalangan Badui Kepada Nabi Para sahabat ini Senang Kenapa? Karena mereka Tidak mampu Melakukan hal tersebut Tidak melakukan hal tersebut Kepada Nabi Muhammad S.A.W Sekarang Kalau kita lihat Penjelasan di hukum Fiki Itu bercabang-cabang Jadi kadang Ulama Fiki Menyiapkan Sesuatu Yang belum terjadi Hukumnya Sudah ada Jadi Bukan karena Lupa Tapi rahmat Buat kalian Maka Janganlah Kalian Mencari-cari Daripada Hukum yang Rasulullah Tidak menjelaskan Hal tersebut Hadis berikutnya Bismillahirrahmanirrahim An-Abil Abbas Sahli ibn Sa'adin As-Sa'idi Radiyallahu anhu Kala Ja'arajulun Ilan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Faqala Rasulullah Faqala Ya Rasulullah Dullani ala Amalik Iza amiltuhu Ahabbani Allah Wah ahabbani Nas Qal Qal Idhahat fi dunya Yuhibbaka Allah Wadhahat fima Inda Nas Yuhibbaka Nas Saya butuh Wadhahat fima Yuhibbaka 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 Jadi Dari Abu Abbas Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radiyallahu anhu Qal Ja'arajul ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Abbas Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radiyallahu anhu Bahwa beliau berkata Datang seorang lelaki Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Katanya apa? Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Meminta kepada Rasulullah nasihat Ya Rasulullah Kata beliau Dullani ala amalin Katanya Ya Rasulullah Tunjukkan bagi saya Sahabat ini bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Tunjukkan bagi saya Suatu amal Yang mana amal tersebut Jika saya lakukan Saya dicintai oleh Allah Dan saya juga dicintai oleh orang-orang Di sekitar saya Jadi dia minta sama Nabi Nasihat Nasihat Yang mana Ada satu perbuatannya Rasulullah Kalau saya bikin ini perbuatan Katanya Apa? Orang akan Senang sama saya Dan Allah juga ridho sama saya Apa itu perbuatan? Ya Rasulullah Kemudian apa kata Nabi Idhat fi dunia Yuhib bakallah Bersifat zuhudlah engkau di dunia Maka Allah akan cinta kepada Wadhat fi ma'in dan nas Yuhib bakal nas Kemudian Bersifat zuhudlah engkau Di antara orang masyarakat Maka Apa yang terjadi Orang-orang juga akan Senang kepadamu Karena kenapa? Pada dasarnya Syahwat ini Syahwatnya manusia ini Cenderung untuk merebut dunia Saling merebut untuk urusan Terus Dunia Coba kita lihat Kadang kalau dalam Urusan jabatan Seseorang saling berobot Untuk memperoleh jabatan Urusan bisnis misalnya Orang-orang saling berobot Untuk supaya bagaimana jadi kaya Nah kita Sifatnya kita apa? Idhat Kata Nabi Bainan nas Bersifat zuhudlah Di antara orang-orang yang sering berbuat Yang sering yang mengejar dunia itu Kita bersifat zuhud di antara mereka Maka apa yang terjadi Mereka akan senang kepada kita Jadi Manakala kita Zuhud Jadi Rasulullah Mengajurkan kepada kita Untuk bersifat zuhud Tidak terlalu fokus Untuk mencari dunia Kata Nabi Dalam hadis lain Kata Nabi Sallallahu alaihi wasalam Kun fit dunia Jadilah engkau di dunia ini Kaan naka garib Seperti orang yang asing Orang yang asing Kun fit dunia Kaan naka garib Jadilah engkau Di dunia ini Seperti orang yang asing Apa maksudnya Atau awi risawil Atau orang yang hanya singgah Jadi Apa maksud Nabi Dengan kata-kata orang asing tersebut Kita misalnya Pergi di satu tempat Misalnya saya Mau ke Jakarta Naik pesawat Biasanya transit Di Makassar Nah di Makassar Mungkin ada keperluan Yang saya mau beli Di bandara Nah tidak mungkin Di bandara tersebut Saya membeli Segala sesuatu Beli baju Beli ini Beli makanan Yang banyak Dan lain-lain Apa yang saya Perlukan Yang saya beli Di Makassar Waktu transit Hal-hal yang saya butuhkan Seperlunya saja Untuk saya bisa Melanjutkan perjalanan Yang mana saya butuhkan Yang saya akan Perjalanan ke Jakarta nanti Kira-kira begitu Kita hidup di dunia ini Kita hidup di dunia Seperti itu Seperti itu Dalam arti apa Janganlah kita Menjadikan Pikiran utama Kita fokus pada dunia Sehingga lupa Kepada urusan akhirat Kata Nabi Jadilah engkau Di dunia ini Seperti orang yang Asing Yang hanya singgah Yang hanya membutuhkan Mencari kebutuhan Di dunia Hal-hal yang dia butuhkan Ingat Apa yang kita miliki Itu akan diminta Pertanggungjawaban Di akhirat Dalam hadis lain Disebutkan Tidak bergerak Kaki Seorang hamba Di hari kiamat Dari tempat Berdirinya Kecuali ditanya Tentang empat Salah satunya apa Ditanya tentang Hartanya Ditanya tentang Dari mana Dia mendapatkan Harta tersebut Apakah Dari jalan Yang halal Atau bukan Dan untuk apa Harta tersebut Dia Sedekahkan Itu akan diminta Pertanggungjawab Bukan berarti Berarti semakin Banyak Harta kita Semakin banyak Yang akan kita Pertanggungjawabkan Di akhirat Makin banyak Yang kita akan Pertanggungjawabkan Di akhirat Karena itu Kata ulama Kata Sebagian Ulama Salaf Hubudunya Rasukul Likhati'ah Bahwa Cinta Dunia Itu Merupakan Sebab Dari segala Macam Kesalahan Dalam Hadis lain Nabi bersabda Inna Zahidah Fit dunia Yurihu Kalbaku Fit dunia Wal Afirat Sesetengah Orang yang Bersifat Zuhud Di dunia Itu Akan Menenangkan Hatinya Di dunia Dan Di akhirat Dan Orang yang Senantiasa Hanya Mencari Dunia Apa yang Terjadi Akan Membuat Hatinya Capek Akan Membuat Hatinya Capek Untuk Mengejar Dunia Jadi Perlu Ditegaskan Fakir Itu Keadaan Fakir Itu Bukan Sesuatu Yang Tercelaya Dan Tidak Benar Perkataan Oleh Sebagian Orang Apa Yang Mereka Katakan Bahwa Kefakiran Itu Adalah Kekufuran Waliyah Itu Tidak Benar Seperti Itu Sebagian Orang Berkata Bahwa Kefakiran Adalah Kekufuran Waliyah Ini Tidak Benar Rasulullah Rasulullah Dulu Beliau Kadang Sampai Merasa Lapar Rasulullah Rasulullah Kadang Beliau Lapar Dan Lain Lain Jadi Kefakiran Itu Bukan Sesuatu Yang Terjelah Dalam Adama Jadi Tidak Benar Perkataan Yang Mengatakan Bahwa Kefakiran Itu Adalah Keukuran Jadi Dalam Hadis Lain Seperti Yang Disebutkan Tadi Itu Bahwa Sebagian Yang Melalaikan Oleh Orang Orang Sekarang Apa Cinta Kepada Dunia Dan Mentakut Untuk Benci Kepada Kematian Jadi Kita Hidup Di Dunia Ini Apa Yang Kita Butuhkan Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Rizki Alhamdulillah Dan Rizki Tersebut Kita Manfaatkan Kepada Cara Yang Baik Kepada Hal-Hal Yang Baik Kalaupun Misalnya Allah Tidak Jadikan Kita Orang Yang Kaya Kita Juga Bersyukur Kepada Allah Terhadap Apa Yang Allah Rizkikan Kepada Kita Dengan Begitu Hati Kita Menjadi Tenang Tapi Kalau Kita Berpikir Bahwa Harus Mencari Dunia Dunia Dan Dunia Kita Akan Capek Itu Akan Membuat Kita Capek Untuk Apa Namanya Kejar Dunia Ini Anda Tiap Hari Kerja Dari Pagi Sampai Malam Kana Besok Lagi Seperti Sekarang Yang Dipertanyakan Setiap Diri Kita Apakah Kita Sudah Mempersiapkan Untuk Urusan Akhirat Kita Bagaimana Dengan Urusan Akhirat Kita Apakah Kita Sudah Belajar Ilmu Agama Yang Wajib Apakah Kita Sudah Amalkan Ilmu Kita Ataukah Sebagian Orang Hebat Dalam Urusan Dunia Tapi Dahil Dalam Urusan Akhirat Jadi Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Melarang Orang Untuk Mencari Rizkinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Seperti Yang Ada Hubungan Dengan Hadis Yang Sebelumnya Jangan Lupa Untuk Kita Menunaikan Ibadah Yang Hukumnya Wajib Jangan Karena Urusan Dunia Kadang Kita Meninjalkan Hal-hal Yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Disini Dulu Ada Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Ada Pertanyaan Ada Kayaknya Bagaimana Mbak Gak Ada Terima kasih Yang sudah Hadir Terima kasih Yang sudah Hadir Dan Insyaallah Kajian Apa namanya Bersanat ya Mbak Apa namanya Kajian Bersanat Pilihan Kajian Bersanat Pilihan Ini Alhamdulillah Yang Diasuh oleh Saudari Kita Pak Dan Teman Insyaallah Bermanfaat Untuk Kurusan Akhirannya Kita Dan Yang Hadir Disini Boleh Nanti Kajian Ilmu Agama Bukan Cuma Persoalan Arba'in Ada Juga Kajian Ilmu Agama Yang Lain Dengan Jam-jam Yang Berbeda Jadi Kurang Kita Yang Dipertanyakan Kurang Kita Dipertanyakan Apakah Kita Mau Belajar Ilmu Agama Atau Tidak Semua Sudah Dipermudah Dipermudah Bagi Kita Dengan Jam-jam Yang Berbeda Silahkan Daftarkan Ada Grup WA Sehingga Kita Masuk Di Grup WA Tersebut Kita Mengetahui Informasi Dan Waktu Daripada Kajian-kajian Bersanat Pilihan Ini Waktu Daripada Waktu-waktu Kajiannya InsyaAllah Ta'ala Kemudian Ini ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Saya Jawab Sedikit Ustaz Bagaimana Yang Dimaksud Dengan Menyeimbangkan Dunia Dan Akhirat Yang Pertama Menyeimbangkan Di sini Yaitu Yang Pertama Yang Wajib-wajib Kita Tunaikan Ada Hal-Hal Yang Wajib Yang Perlu Kita Lakshanakan Misalnya Tadi Bicara Tentang Ibadah Tentang Akidah Kita Wajib Mempelajari Akidah Mempelajari Hukum Akidah Mempelajari Tentang Persoalan Akidah Mengenal Mengenal Allah Kemudian Mempelajari Tentang Masalah Toharoh Anda Silahkan Bekerja Sesuai Dengan Apa Yang Dihalalkan Oleh Agama Tapi Jangan Sampai Anda Tinggalkan Ini Majlis Ilmu Agama Bagaimana Ilmu Agama Yang Wajib Ini Yaitu Ilmu Agama Yang Tidak Boleh Tidak Untuk Seorang Muslim Untuk Mengetahuinya Tidak Boleh Tidak Untuk Seorang Muslim Untuk Mengetahuinya Misalnya Persoalan Tadi yang saya Jelaskan Persoalan Akidah Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Serupa Dengan Sesuatu Apapun Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mendengar Allah Maha Melihat Allah Yang Menciptakan Manusia Allah Tidak Serupa Dengan Manusia Allah Yang Menciptakan Cahaya Allah Tidak Serupa Dengan Cahaya Allah Yang Menciptakan Kegelapan Allah Tidak Serupa Dengan Kegelapan Dan Nah Ini Persoalan Persoalan Akidah Wajib Dipelajar Kemudian Masalah Tuhar Tentang Bersuci Bagaimana Cara Bersuci Yang Benar Bagaimana Cara Istidak Yang Benar Kemudian Kalau misalnya Kita Mulai Memulai Mu'amalah Wajib Kita Belajar Tentang Mu'amalah Bagaimana Jual Beli Yang Benar Seandainya Kita Apa Namanya Akad Sewa Menyewa Misalnya Bagaimana Sewa Menyewa Sesuai Dengan Syariat Itu Wajib Dipelajari Karena Aturan Dalam Agama Islam Tidak Tidak Masuk Seseorang Kepada Sesuatu Persoalan Sampai Dia Mengetahui Apa Yang Allah Halalkan Dari Persoalan Tersebut Atau Apa Yang Allah Haram Jadi Kita Belajar Ilmu Agama Dulu Baru Kita Kerjakan Bukan Kerja Dulu Kita Lakukan Dulu Sesuatu Baru Kita Tanya Hukum Jangan Seperti Itu Kita Tahu Dulu Hukumnya Ternyata Boleh Baru Kita Kerjakan Dengan Seperti Itu Kita Multazim Dengan Agama Tidak Harus Misalnya Seperti Bapak Bilang Tadi 12 Jam Agama 12 Jam Dunia Tidak Harus Seperti Itu Yang Penting Yang Wajib Kita Utamakan Nah Setelah Yang Wajib Ini Sempurna Kalau Kita Tambah Dengan Ibadah Yang Hukumnya Sunnah Yang Penting Multazim Yang Penting Istiqomah Itu Lebih Bagus Misalnya Kita Punya Amalan Sholat Sunnah Duhak Misalnya Kita Amalkan Itu Setiap Hari Jadi Sunnah Yang Paling Bagus Apa Yang Tetap Istiqomah Walaupun Sedikit Walaupun Tidak Banyak Tapi Dia Istiqomah Selalu Tetap Dia Laksanakan Dalam Keadaan Apapun Nah Itu Dia Amalkan Sekarang Kalau Dia Mau Perja Saya Mau Dagang Tidak Ada Persoalan Yang Penting Dia Tahu Bahwa Dia Ketika Berdagang Sesuai Dengan Hukum Agama Ketika Melaksanakan Akad Jual Beli Sesuai Dengan Ilmu Agama Ketika Dia Melaksanakan Simpan Meminjam Sesuai Dengan Ilmu Agama Berapa Banyak Orang Yang Tiap Hari Solat Tapi Tiap Hari Juga Dia Makan Riba Karena Tidak Belajar Ilmu Agama Bahwa Mu'amalah Yang Dia Lakukan Dia Jatuh Kepada Riba Dia Dia Merasa Dia Ini Pekerjaan Yang Paling Bagus Paling Top Duduk Di Kantor Dan Lain Lain Ternyata Setiap Hari Dia Digaji Dengan Apa Dia Jatuh Kepada Dosa Masyiat Riba Oleh Karena Itu Perlu Kita Belajar Tentang Ilmu Agama Mana Kapan Dikatakan Seseorang Jatuh Kepada Riba Apa Itu Riba Itu Dia Pelajari Jangan Cuma Sekedar Ibadah Itu Hanya Apa Seremonial Nah Sekarang Ada Majelis Taklim Di Tempat Kerja Kumpul Oh Buka Bersama Kumpul Oh Lagi Musim Masukin Anak Anak Ke Pesantren Tidur Quran Kasih Masuk Cuma Musiman Saja Jangan Seperti Itu Kita Dari Hadis Sampai Hadis Yang Ke 30 Dan 31 Insya Allah Sampai Khatam Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Kalau Seandainya Kita Bekerja Ya Di Pelayanan Kesehatan Di rumah sakit Kemudian Ada Pasien Emergensi Yang Harus Ditolong Atau Ada Pekerjaan Yang Harus Selesaikan Selesaikan Kalau Misalnya Seperti Itu Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Jadi Perlu Dipahami Azan Berkumandang Di Waktu Sholat Kita Harus Tahu Kapan Waktu Sholat Masuk Ya Waktu Sholat Masuk Misalnya Zuhur Zuhur Kita Kasih Contoh Satu Kasus Jadi Bukan Cuma Zuhur Waktu Wajib Kita Mengetahui Kapan Waktu Masuk Sholat Dan Waktu Keluar Waktu Sholat Kita Kasih Contoh Saja Satu Kasus Sholat Zuhur Misalnya Waktu Zuhur Masuk Bagaimana Masuknya Waktu Zuhur Yaitu Ketika Matahari Berada Di Tengah Langit Ketika Matahari Berada Di Tengah Langit Bagaimana Kita Tahu Matahari Berada Di Tengah Langit Ketika Kita Tancapkan Sesuatu Semacam Tiang Atau Apa Dan Tiang Tersebut Mencapai Titip Terpendek Daripada Bayangan Misalnya Itu Ada Pembahasan Khusus Kemudian Intinya Kalau Seandainya Kalau Kita Perkirakan Dengan Jam Misalnya Setara Terpenuhi Secara Murakabah Ternyata Masuknya Waktu Zuhur Misalnya 12.30 Dan Keluarnya Waktu Zuhur Kapan Ketika Matahari Sama Dengan Panjangnya Ketika Bayangan Sama Dengan Panjangnya Benda Ditambah Dengan Dilul Istiwa Yaitu Bayangan Terpendek Misalnya Daripada Bayangan Tersebut Misalnya Itu Jatuh Kepada Jam Tiga Misalnya Dari Jam 12.30 Sampai Jam Tiga Itu Masih Waktu Solat Zuhur Jadi Kalau Orang Masih Solat Di Waktu Itu Dia Tidak Dihitung Jatuh Kepada Maksiat Cuman Mungkin Dari Segi Pahala Beda Pahala Pahala Orang Yang Solat Di Awal Waktu Dan Orang Yang Solat Di Akhir Waktu Nah Sekarang Kalau Ada Kayak Model Emergensi Tadi Emergensi Misalnya Ada Orang Yang Perlu Penanganan Cepat Operasi Dan Dia Tahu Bahwa Kalau Seandainya Dia Menangani Orang Tersebut Kalau Dia Menangani Orang Tersebut Bisa Dia Mendapatkan Waktu Solat Zuhur Misalnya Hanya Membutuhkan Waktu Setengah Jam Hanya Membutuhkan Waktu Setengah Jam Atau Satu Jam Dan Kalau Dia Selesai Daripada Penanganan Orang Tersebut Dia Masih Mendapati Waktu Solat Maka Tidak Mengapa Dia Menangani Orang Tersebut Yang Sementara Membutuhkan Bantuan Dan Dia Solat Setelah Itu Dia Solat Setelah Itu Setelah Melayani Orang Tersebut Sama Kalau Kita Belajar Ilmu Agama Yang Wajib Misalnya Majelis Belum Selesai Kajian Ilmu Agama Belum Selesai Yang Wajib Sudah Masuk Waktu Solat Kita Selesaikan Nurul Ilmu Agama Yang Wajib Tadi Ini Dan Kita Solat Tidak Masalah Kita Tidak Dihitung Jatuh Kepada Masyid Jadi Jangan Terlalu Misalnya Sebagian Orang Sudah Kalau Sudah Adan Seakan Akan Kalau Dia Tidak Solat Sekarang Ada Sebagian Orang Berpikir Begini Kalau Seakan Akan Kalau Dia Tidak Solat Sekarang Pada Waktu Azan Itu Saat Dia Tunda Dia Jatuh Kepada Masyid Ini Pemahaman Yang Salah Oleh Karena Itu Perlu Kita Mempelajari Waktu Waktu Solat Kapan Waktu Solat Masuk Dan Kapan Waktu Solat Keluar Itu Dipelajari Dimana Di Kajian Figi Mungkin Mbak Aga Ada Kajian Bersanat Pilihannya Mempunyai Kajian Khusus Tentang Masalah Figi Dengan Ustadz Rokik Ustadz Rokik Misalnya Supaya Ustadz Rokik Setiap hari Senin Rabu Dan Jumat Ustadz Jampat Sore Waktu Jakarta Nah Itu Ada Kajian Figi Di Kita Pelajari Tentang Ilmu Agama Yang Wajib Tentang Waktu Solat Tentang Toharo Tentang Apa Saja Yang Ini Wajib Dipelajari Oleh Setiap Umat Islam Anda Cukup Duduk Di Kantor Anda Cukup Duduk Di Anda Buka Zoom Anda Akan Dapati Tentang Ilmu Agama Yang Wajib Tadi Silahkan Bergabung Nanti Insya Allah Ta'ala Ustadz Bagaimana Cara Kodos Solat Bisa Di Waktu Kapan Saja Jadi Kodos Solat Kapan 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 Saja Pun Boleh Kapan Saja Pun Boleh Bahkan Di Waktu Waktu Yang Dilarang Sebagian Solat Ada Sebagian Solat Yang Dilarang Di Sebagian Waktu Seperti Misalnya Asar Dan Subuh Tapi Untuk Mengkodok Itu Hukumnya Boleh Walaupun Itu Setelah Asar Atau Setelah Waktu Subuh Untuk Pertanyaan Ini Saya Belum Paham Bagaimana Saudara Bukhari Mas Ruri Nanti Insyaallah Ditanyakan Kepada Yang Ahli Di Kajian Bersana Juga Di Kajian Fiji Bagaimana Modelnya Saya Kurang Paham Bagaimana Transaksinya Assalamualaikum Ustaz Izin Bertanya Seorang Yang Belajar Al-Quran Dari Guru Yang Tidak Bersanat Tapi Diajari Baca Al-Quran Dengan Benar Apakah Ada Pahala Bacaan Al-Quran Yang Dibaca Dengan Jadi Orang Yang Membaca Al-Quran Tanpa Bersanat Orang Yang Membaca Al-Quran Tanpa Bersanat Apa Hukumnya Orang Yang Membaca Al-Quran Tanpa Bersanat Bacaannya Benar Tapi Dia Tidak Mendapatkan Pahala Kalau Dia Tidak Bersanat Tidak Belajar Mengaji Secara Talaki Dari Guru Yang Benar Yang Mempunyai Sanat Keilmuan Jadi Bagaimana Talaki Al-Quran Talaki Al-Quran Harus Diperdengarkan Bacaan Kita Kepada Guru Tersebut Tidak Cukup Kita Yang Mendengar Tapi Kita Membaca Di Depan Guru Yang Mana Guru Tersebut Mempunyai Sanat Keilmuan Sanat Al-Quran Sampai Kepada Rasulullah S.A.W. Seperti itu Jadi tidak cukup Mendengar Beda Kalau Ilmu Agama Kita Dengar Kita Pahami Kita Sudah Mengambil Secara Talaki Tapi Kalau Al-Quran Beda Kita Harus Memperdengarkan Bacaan Kita Nah Kalau Ada Orang Baca Al-Quran Tapi Tidak Bersanat Cuma Sekedar Mahirnya Dia Dalam Ilmu Tajwid Dia Tidak Jatuh Kedosa Tapi Tidak Mendapatkan Paham Oke Ada Pertanyaan Lagi Sudah Saya Rasa Cukup Ya Saya Rasa Cukup Mbak Insyaallah Yang Mau Bergabung Silahkan Hubungi Admin Mbak Aga Atau Mbak Aga Silahkan Meletakkan Nomor Atau Apapun Itu Di Pesan Ya Untuk Supaya Siapa Yang Ingin Bergabung Dimasukkan Di Nomor WA Group Supaya Mendapat Informasi Kajian Kajian Ilmu Agama Yang Wad Oke Kalau Begitu Kita Tutup Majlis Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke lah Ini Nomor Yang Ingin Yang Ingin Masuk Di Group Silahkan Catat Nomor 08 19 08 19 1 1 1 1 Satunya Empat Kali 1 1 1 1 2 6 2 7 08 1 9 1 1 1 1 2 6 2 7 Saya ulangi 08 1 9 1 1 1 1 2 6 2 7 Silahkan Dicatat Ya Untuk Pak Bukhari Masuri Nanti Insyaallah Mungkin Ditanyakan Langsung Ke admin Tentang Pertanyaannya Insyaallah Dijayat Dijawab Oke Kalau Begitu Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada majlis Malam Hari Semoga Insyaallah Kita Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urusan Urusan Kita Diberkahi Oleh Allah Diberikan Kesehatan Kita Diberikan Kesehatan Keluarga Kita Diberkahi Umur Kita Diberkahi Rizki Kita Diberkahi Keluarga Kita Diberikan Istiqamah Dalam Belajar Dan Mengajar Ilmu Agama Dan Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang mati Dalam Kadaan Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Alhamd Ar-Rahman 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 Yaq Ad-Rahman Yeah Kown You Have Terima kasih.